Kita lanjutkan ke Wali Berdialog, saya kembali ke Prof. Masuri. Prof. Masuri, mengapa begitu penting kehatian-kehatian? Sehingga pada akhirnya timbul keresahan bulik yang begitu dalam dan kekhawatiran terhadap kecurangan yang seolah-olah dibentuk dalam situng KPU. Iya, kan begini memang secara manusiawi ya, sangat manusiawi ketika seseorang itu melihat bahwa betul ada dia dirugikan dan itu fakta, maka dia kemudian bisa berasumsi seolah-olah semuanya dia rugi semuanya. Nah, karena itu di dalam proses ini menurut saya ini koreksi untuk nanti untuk pemilih yang akan datang ya, bahwa situng itu memang mungkin sekarang memang sebagai alat transparansi dan bukan hasil yang resmi, tapi mungkin harus pada waktu implementasinya harus dibuat dengan betul-betul hati-hati dan bagus, sehingga tidak mengurangi, paling tidak mengurangi kesalahan entry, sehingga tidak menjadi bahan atau peluru untuk ditembak. Ini sistem yang sama, sistem IT yang dibangun untuk pilek dan pilpres pastinya ya Prof. Sama, sama persis. Oke, jika demikian Fasko, hasil pilek keluar, hasil pilpres keluar, sistemnya sama. Anda menerima hasil pilek, tapi tidak menerima hasil pilpres? Maksudnya gimana? Ini yang kita lagi bicarakan masalah pilpres nih. Oke, ya kan? Pilpresnya sama, kemudian ini kan dilakukan secara serentak. Ada pemilu legislatif, ada pemilu presiden. Kenapa saya bicara pilek? Gimana sih mas? Jadi, ini kita bicara situ. Ini sederhana, ada sistem yang dibangun dengan konteks bela selena. Ini sebenarnya jubil KPU sebenarnya, belanya itu mulu. Kan saya, supaya Anda menangkapnya dengan jelas, karena Anda nangkapnya Anda salah. Yang dia tanya adalah, kan ini sama-sama pakai situng, pilek dan pilpres. Yes, sama nih, petugasnya pun sama. Nangkap pas selesai menjawab itu, karena saya jubil BPN. Bilang aja, saya nggak mau jawab gitu. Gimana? Karena kamu nggak nangkap pertanyaan dia. Kamu nggak nangkap, saya paham lah. Waduh, paham pertanyaan saya. Barangkali bisa dilanjutkan soal itu. Soal bagaimana kemudian Anda menerima tidak pada akhirnya hasil rapat pleno tanggal 22 ini secara gentleman? Gentleman apa? Sekarang gini, Pak Prabowo, para pidato terakhir di sahit, beliau sudah menyatakan bahwa BPN tidak menerima itu. Oke, tolak hasil pemilu. Karena kita sudah menyatakan bahwa KPU itu curang. Oke. Gitu loh, Pak Prabowo sudah menyatakan itu. Tolak hasil pemilu yang dimaksud adalah hasil pemilu presiden, barangkali itu ya? Iya, pemilu presiden. Pemilu presiden, tapi bukan pemilu legislatifnya. Ya, itu bukan kapas selesai bicara itu gitu loh, menurut legislatifnya. Udah benar kamu kalau bilang begitu. Ya, memang benar. Ternyata juga benar, Pak. Kalau saya, pilek, pilpres, DPD, DPRD, semua jenjang kita terima. Karena itu KPU, dan itulah yang diberikan oleh undang-undang kepada kita. Yang bisa kita jadikan pegangan menerima menolak hasil pemilu adalah penghitungan suara rekapitulasi berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai tingkat nasional. Kalau kita tidak mau terima, kita merasa itu tidak benar, ada dua pilihan. Kalau itu menyangkut mal administrasi bisa KMA, kalau menyangkut selisih hasil suara, silakan KMK. Itulah yang diberikan negara ini kepada kita. Jadi, tidak ada persoalan mau kosong dua terima atau tidak. Karena undang-undang tidak mengharuskan mereka menerima. Tetapi itu tidak akan meruntuhkan apa yang ditetapkan oleh KPU. Undang-undang harus memiliki pemilu ini jujur dan adil. Kita sedang ngomong menerima hasil, ntar dulu dong. Kalau hasilnya jujur dan adil, kita terima. Sekarang hasilnya kan diragukan. Dari mana lu tahu jujur dan adil kalau tidak gugat KMK? Kita gugat ke Bawaslu. Ini proses Bawaslu itu proses koreksi, kamu tidak mengerti. Abang pahami dulu, Bawaslu itu proses koreksi. Kalau mau menyangkut hukum, ada Gakumdu. Anda asal ngomong, tapi tidak mengerti. Mulusan pemilu ini Bawaslu dulu, baru dioper ke Gakumdu. Tidak. Ini nggak paham, kadang-kadang. Makanya. Pelajar dulu, undang-undangnya. Kalau Bawaslu, koreksi. Kalau ada pidana, ke Gakumdu. Makanya jelas. Ini kok malah bicara KMK? Ini proses ini belum menuju KMK. Ini masih proses KPU. Perhitungan suara di KPU. Makanya kita ke Bawaslu. Gitu loh. Dan tadi, kenapa kita nggak mau KMK? Kita menang, apa yang kita KMK? Kalau ini, apa lagi? Ya sudah. Jadi, tadi saya mau menjelaskan saja. Bahwa, tidak ada urusan bagi negara ini. Mau kosong dua, mau terima apa enggak. Mau rame-rame pergi ke Sunter. Ya, mandi bareng, menyatakan bahwa ini curang. Itu nggak ada urusan. Sunter ngapain apa? Merintah, undang-undang menyatakan. Bahwa, penetapan hasil pemilu ditentukan oleh KPU. Kalau ada sangketa, silakan ke MK. Mau terima atau tidak, nggak ada urusan. Gitu aja. Tapi, gentleman. Sama-sama suasana kondusif. Semuanya aman. Saya pikir harusnya demikian ya. Iya, kalau memang tidak ada kecurangan ini, saya jamin negara pasti akan kondusif. Pasti akan kondusif. Kalau memang betul-betul tidak ada kecurangan. Oh, jadi tidak akan kondusif nih? Loh, bukan begitu. Eh, perhatikan dulu kata-kata saya. Bukan implikasi pernyataan Anda. Sebentar, perhatikan kata-kata saya. Kata-kata Anda, pemilu ini tidak jujur. Kata-kata Anda tadi ya. Benar kan? Lu bawa asusnya mu terserah kan? Iya lah. Tidak jujur kan? Curang. Iya. Tadi kan? Iya. Karena tidak curang. Saya sampaikan. Ini pernyataan yang aku mau kelirkan. Oke. Kalau bilang tadi pemilu ini tidak jujur dan curang. Iya. Implikasinya Anda tidak akan terima. Jadi akan ribut. Kan gitu tadi jadinya implikasinya. Diputar-putar inilah hobinya giring-giring opini ini. Saya akan meluruskan kepernyataan. Apabila pemilu ini terjadi jujur dan adil, pasti akan tenang negara ini. Sebentar, saya harus make sure juga. Prof, kita harus yakinkan bahwa masyarakat di luar sana tidak ada yang takut, tidak ada khawatiran. Bahwa semuanya akan aman dan pada akhirnya kita adalah warga negara yang baik, yang taat pada hukum. Kalau saya kan tidak ikut kontestasi. Jadi saya tidak mengikuti. Tapi saya berharap begitu. Anda juga tenaga pendidik, Anda punya tanggung jawab moral tentu saja untuk menyampaikan ini. Itu saya sampaikan pada murid-murid saya, pastilah. Tapi sebenarnya saya berharap pada para politisi ini, apalagi politisi-politisi muda ini. Mari kita bawa bangsa kita menjadi bangsa yang lebih beradab. Jangan kembali lagi menjadi bangsa biadab. Itu saja. Dengan tanpa kecurangan ya, Prof. Terserah Anda anak-anak muda yang lebih tahu masa depan. Saya orang tua cuma punya masa lalu, saya tidak punya masa depan. Oke. Bapak-bapak, terima kasih sudah ada bersama kami. Terima kasih Fasko, terima kasih Bang Dedy, dan juga terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan bisa tetap lah.